Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan yang nanti ya kita akan membahas 3 pembahasan dengan arah sumber kita yang insyaallah Sudah sangat pahki dalam filmannya Namun sebelum saya bacakan satu persatu pertanyaannya ya teman-teman Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya walafiat Dan teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah SWT Dalam segala aktivitas Dan dalam setiap langkah teman-teman semuanya Jangan lupakan yang namanya ibadah ya Karena Kadang kita suka terlena ya Dengan kesibukan kita Kita jadi Apa namanya Lalai ya Inilah pentingnya kita punya teman yang mengingatkan kita untuk ibadah Nah ini juga untuk saya pribadi ya teman-teman Begitu Agar kita juga Tidak terlalu sibuk Sehingga lupa Dengan kewajiban-kewajiban kita dalam ibadah Ya sahabat kumuslim di segmen yang pertama ini Nanti kita akan membahas Tentang Sedekah teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silah Ketanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustaz Rasyid Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, kapan dilipat ganda Tidakkan pahala sodakoh Apakah ketika diomul hisab Atau dampaknya ada ketika di dunia Mohon pencerahnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Pahala sodakoh Apakah sudah dilipat gandangkan di dunia Atau nanti waktu diomul hisab Atau di akhirat Kita sampaikan pertama bahwa Setiap orang yang melakukan kebaikan Di atas permukaan bumi ini Dengan keikhlasan Karena Allah kemudian mengikuti Dan mencontohi Sunnah Nabi SAW Maka dia akan diganjar Satu Apa namanya Perbuatan kebaikan Akan dibalas oleh Allah Sepuluh kali Jadi contoh orang itu Umpamanya dia Solat Ya Dia solat Apa namanya Sekali Maka Pahalanya Itu bisa Sepuluh kali lipat Pahalanya Ha gitu Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Manja'abil hasanati Falahu asyru amtaliha Dalam surah La'an'am Ayat 160 Bahwa Barang siapa yang Mendatangkan Atau melakukan Satu kebaikan Maka baginya Pahala Sepuluh kebaikan Ini umum Mau sadakoh Mau tilawah Al-Quran Mau apa saja Asar umum demikian Tentu nanti ada Beberapa amalan Yang lebih dari itu lagi Ada Tapi intinya bahwa Dia akan dibalaskan Lebih dari Satu Bahkan Sepuluh tadi itu Sepuluh kebaikan Terasuk sadakoh Apakah di dunia Dan Udah dimulai Dan di akhirat juga Dua-duanya Sudah dimulai Di dunia Dan nanti di akhirat Akan Allah sempurnakan lagi Pahalanya itu Jadi Allah SWT mengatakan Setiap nyawa Pasti akan Setiap yang bernyawa Pasti akan Merasakan kematian Ya Bara yang siapa yang Apa namanya Dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam Sorga Maka dia adalah Orang yang beruntung Dan orang yang bersabar Itu akan diberikan Pahala Tanpa Tanpa hisap Nah Apakah orang yang sabar Itu di dunia Tidak diberikan Diberikan pahala Diberikan pahala Makanya Orang yang beramal Salih Di atas permukaan Bumi ini Dia sudah dimulai Di antaranya adalah Kata Allah SWT Barang siapa yang beramal Salih Dari kalangan Laki-laki dan Perempuan Dari laki-laki dan Perempuan Dan dia beriman Maka kami berikan Dia kehidupan Yang baik Dan kami balas Dia dengan balasan Yang baik Kelak di akhirat Jadi kehidupan Yang baik Akan dijanjikan oleh Allah Diberikan oleh Allah kepada mereka Yang beramal salih Di atas permukaan Bumi ini Nanti di akhirat Dia lebih-lebih lagi Apalagi keutamaannya Akan mendapatkan Yang namanya Kemudahan dalam hidup Akan diberikan oleh Allah SWT Beberapa kemudahan Yang tidak diberikan Kepada orang yang Tidak melakukannya Seperti Dalam hadis Bukhari Yang tiga orang Yang masuk ke dalam Gowa Lalu mereka ini Tertutup Mereka bertawasul Dengan amal salih Mereka ini Langsung dijabah Alihallah Begitu juga dengan Orang yang Menjaga Amal salihnya Atau melakukan Amal salih Diberikan oleh Allah SWT Pahalanya Dengan cara Dijaga keturunannya Jadi kalau kita Berbuat amal salih Bukan hanya untuk Kita paedahnya Di dunia ini Anak salih Anak-anak kita pun Dijaga oleh Allah SWT Dan itu kita lihat Dalam surah Al-Kahpi Ayat 82 Allah SWT mengatakan Dan ada pun tembok itu Adalah Milik kedua Orang anak yatim itu Dan di bawah tembok itu Ada Apa namanya ini Ada Ada kendimilik keduanya Dan kedua anak Dan Orang tua Kedua anak yatim itu Orang soleh Kesolehan orang tua Akan berdampak kepada Anaknya Artinya ketika kita Melakukan Amal soleh Maka dampaknya Di dunia ini Bukan hanya untuk kita Tapi juga Untuk anak-anak Keteruan kita Dijaga oleh Allah SWT Allah SWT Iya Syukran Jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah Teman-teman Tau gak Ternyata Ketika kita nih Melakukan kebaikan Di dunia Tentu saja di dunia Karena Segala amal ibadah Itu yang kita lakukan Di dunia Kalau kita setelah meninggal Gak ada gunanya lagi Kecuali yang pahala jariah Termasuk sedakoh ini Nah Ketika kita melakukan kebaikan Murni ikhlas Karena Allah Niatnya Maka pahalanya Akan dilipatgandakan Sepuluh kali Masya Allah Satu kebaikan yang kita lakukan Pahalanya dilipatgandakan Sebanyak Sepuluh kali Dan ini Kalau tadi pertanyaannya Di dunia Apakah Di Yang mulhisap Di dunia dapat Dampaknya Kemudian di akhirat Disempurnakan Nah itu tadi bahasa dari Ustadz Roshid Di dunia dapat Di akhirat disempurnakan Karena gini teman-teman Orang yang beramal soleh Orang yang melakukan kebaikan Itu akan diberikan Banyak kenikmatan Ya Nikmat di dunia Terlebih lagi nanti di akhirat Karena gini Kalau mungkin yang tidak Ada mungkin yang merasa Aku udah sering ini Sering itu Nikmat itu sebenarnya Kita gak bisa ukur juga Teman-teman Karena Kita bangun tidur nih Ya Nikmat kita diberikan Kesehatan ketika bangun Kita masih diberikan Bernafas dan bersyukur Itu adalah sebuah nikmat Sebenarnya Yang mungkin kita tuh Gak sadar Karena Kita Nikmat sehat itu Luar biasa loh teman-teman Pasti pernah sakit ya Kalau udah sakit itu Rasanya Lu pengen sehat gitu Karena gak bisa ngapa-ngapain Terbaring terus Belum lagi Kalau misalnya kita harus Memakai alat bantu pernafasan Yang bayarnya luar biasa Kita hidup Kirup udara nih Nah ini gratis teman-teman Itulah nikmat sehat yang luar biasa Sebenarnya yang Mungkin karena kita udah Terlalu terbiasa Kita jadi lupa bersyukur Padahal itu udah Salah satu nikmat Yang luar biasa untuk kita Jadi itu tadi ya teman-teman Ketika kita sedekah Kita dampaknya Kita rasakan di dunia Dan di akhirat Disempurnakan Seperti itu Semoga tercerahkan Wallahualam Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program halus Ustadz Apa hukum Bahan-bahan makanan Yang ditambahi Dengan alkohol Agar masakan Terasa lebih sedap Mohon pencerahnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton